Intro Aku mah garis waktu punya, konspirasi punya Yang ga punya tuh apalagi selain yang ini Penulisnya ga aku miliknya, sakit ga? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Gak, gak Siangga mana ya? Tekodokagra m****nya syai Iya tekode Hmm paham Hei diraget Atoh, kurang Seberapa bulan yuk? Satya mah dua setengah Dua setengah Dua setengah bulan sakit Oh dua setengah Tengah Rensis pasti mengenal Firsa Besari sebagai Seorang penulis buku Penjelajah, petualang Pencinta alam, pendak di gunung Pendak di gunung Tapi saya akan menantang dia melakukan sesuatu yang mungkin Belum pernah dilakukan Mungkin juga sudah kita lihat Apakah dia berhasil melewati tantangannya Berikut ini Takut bahwa ini punya kamu Kan ah Anjing ya Karing gil loh Di uang Di uang Kauannya sih Untuk jagernya Sebenernya Kirain teh punya dia Nusaya Pas mau makanya ketahuan Jadi terjadi Dan ini benda yang tidak mungkin ada dalam kehidupan saya Kebayang saya pakai pomade kudub yang sebarang Hehehe Hehehe Inilah Suiting BTS yang Keren Tidak direncaran Sok Nurek ticahi soks Sok anak ums Kenapa? Suiting Biasanya Abudi tadi Firsa lolos dari jeratan Abudi Padahal Padahal Firsa Besari Seperti yang kita kenal tadi Dia itu Menulis Sampai Instastorynya Pun dikonsep Jika nanya Nah si Instastory Kamu teh kok bisa bagus gitu? Gimana bikinnya? Ya kan? Pulau orang-pulau orang lu Iya Kenapa yang mereka tanya itu? Jadi orang mau dole Lanya Nya 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 Anjing Nya tak keluar Nya tak isbi dia Nya tak isbi dia Bagaimana kalau sekarang kita Tantang Dia untuk Tentang dia yang pasti berhubungan dengan Kata-kata Rangkaian Kata-kata Ya itu Adalah It's the part of the tune The Pantun The Pantun Yang apa ini? Pantun! Cingga bisa tuh Pantun apa? Yang paling terbisa sih Pantun Asli, terharap Saya percobaan ya Amu pantun-pantun gitu Pantun! Virsa Besari berpantun Oke siap, Mak Siap, siap, siap Pantun dari Virsa Besari Pelatang! Pergi ke musik kita di hari minggu Saya ditantang membuat Pantun 4 Baid Cakep deh tuh Anji Saya ditantang membuat Baid Gitu bener Canya aku kini atur anak Pergi ke musik Pergi ke musik kita di hari minggu Saya ditantang membuat Baid Membuat Pantun Saya mencoba 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 Pantun Pantun 4 Baid Ayo sepok Ayo sepok kan Ayo sepok kan Ayo, akhirnya Pantun So Tidak ada contohnya Jika raja tinggal batu Laun-laun jadi lepok Tapi cak-cak di narkuntu Laun-laun jadi lepok Ayo 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 Gitu Pantun Bisa kan? Bisa lah Bisa lah Mubi ya deh Keras kepala ya Pergi ke musik kita di hari minggu Cak-cak Membuat Pantun 4 Baid Cak-cak Ijinkan Abang menunggu Cak-cak Meskipun berujung pahit Ayo 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 Lain Ayo Ayo Saya ngepok Lengkannya saya ngepok Ayo Wah Bakal jadi aki-aki ya oh baik Budi dan tidak sombong gemar menabung kalau keperempuannya gimana keperempuannya biasa Hai bro and sis ketemu lagi barengan sama Dewi Sitami shout out ini aku sekarang di belakang ada pegawai band ya asal Bandung ya karyanya folk insyaallah nama bandnya apa ah kita tanya aja ke dalam ya terus aku mau ngasih tebak-tebakan aku pengen tahu kira-kira mereka itu cukup cerdas atau tidak untuk menjawab tebak-tebakan dari aku yuk dulu samburasun tadi yuk Sete Nah aku aku yang tahu dulu dong nama bandnya apa atau mikroslip 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 di belakang ini coba kenalan dulu personelnya namanya masing-masing terus juga di posisinya aku bilang dari mikroslip aku megang drama megang drama ini mainkan aku makan iya aku dulu dulu dul 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 clarinet clarinet senang tete sarah baking vokal ajek baking sol dan gang tukang piyuk tukang piyuk tukang piyuk disitu yang begini hehehe tangga main baju terus terus selanjutnya A'ah arpa main kita mau menik ayah isin ya menik ayah tinggalin pintu A'ah A'ah main bass A'ajek ditindik hehehe mau main bass aku ceritain dulu dong ini tuh bandnya asal mana terbentuknya tahun berapa? mikroslip kita bentuk 16 Juli 2018 berdasarkan dibentuknya itu karena kita gabut sampai nongkrong di kampus daripada kita mabuk-mabukan ini judi yaaah kita bikin band yuk tadinya bertiga tapi ternyata bertiga itu gak asik karena gak terasa gue tongroyong jadi kita banyakin lagi pusannya jadi kita banyakin lagi pusannya jadi ternyata yang gabut sekarang gak cuma tiga orang tapi banyak sebenernya udah gak gabut sih kita haji ayo sombong haji saya awal juga gak gabut itu karena lagi liburan gak gabut bulan ini tuh manggung berapa kali kebetulan ah iya dikosa gue sangujeng abon kene ngomong-ngomong manggung abon uca** 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 aku tuh ada pertanyaan simpel itu banget tarwah sama kamu gak enak hati aku juga gak enak hati nah pertanyaannya gampang ya tolong jawab secara kompak oke karena ini untuk menguji kekompakan mereka ya bro and sis pertanyaannya adalah kalau misalnya kita naik itu kemana ke atas gampang ya kalau misalnya turun ke bawah turun maju ke depan mundur ke belakang kalau misalnya masuk ke dalam nah kalau keluar ke dalam lu hahh ya sekali jadi jadi terakhir kalau keluar berarti keluar di luar kalau keluar di luar ya belas iya dibotong bisa jadi loh di luar mana yang ngkor aja ke pintar kalau lainnya mana jalan lo suka terd**k kalau dah ya itulah jawaban dari mereka ya alhamdulillah aromes dan bagaimana keseruan mereka apa sih kaji kok jadi bangga kok gak nama mereka udah bagus-bagus kalau imagenya rusak aja nah ya bagaimana keseruan mereka nanti kita bakal lihat nanti pas syuting di dalam aku punya tagline justru nikmat bergerak-gerak bersama-sama siuuu gimana pak mikroslip? nyobok nyobok kenapa? nyobok gimana pak menurut bapak? kamu saya pikir harus ngurangi berat badan kamu ini banyakan kabrohidrat pertanyaannya nih band mikroslip ini oh kirain ini potong gampar ini band band ini masih hijrah mereka baru main band lagi sudah lama berhenti jadi ya malum lah ini banyak kendala-kendala teknis hijrah hijrah maklum banyak kendala teknis karena sudah lama gak ngeband baru ngeband lagi tuh ini penyanyi ceweknya gak pakai sendal gak pakai alas kaki dengan alasan kalau pakai alas kaki dia suka fals jadi supaya tidak fals dia pakai alas kaki barusan saya bilang kan kamu itu masih pitch nya masih kurang nah sekarang dia lagi mau buka celana dalam sebentar lagi supaya lebih gak fals ini agak aneh memang nah ini udah mulai nih udah tercium bau hangru hahaha Terima kasih.